kuat gelombangnya, lumayan lah ini salah satu rumah warga tapi kayaknya kosong dan rumahnya pun terahnya udah merah jadi kita ambil jalan keluar lagi kita akan tengok-tengok tempat lain rumah warga ternyata ini jalan tembus ke rumah warga berkebanyakan rumah orang sini warna-warna kuning jangan lupa tersirip tersirip sendal jepit oke kawan-kawan assalamualaikum semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun ya kita akan ajak lagi keliling di pulau penyengat tak tahu tapi ini kampung apa namanya nanti ke depannya lah kalau ada warga-warga yang bisa kita kacau kita akan tanya-tanya dan kampungnya ini adem lumayan kawan-kawan kerana matahari pun lagi sembunyi dibalik awan terus banyak pokok ni pokok mangga ni ada halter wih tu ada pokok besar tapi tak tahu pokok apa kawan-kawan tu ada pokok kelapa alah masya Allah tu ada pokok kelapa lumayan tinggi juga ini pemakaman kawan-kawan kalau ini sepertinya makam dari warga-warga sini lah ya kalau makam-makam kerajaan biasanya dilapisi dengan kain warna kuning ni ada tulisan jalan istana kantor ke sana bukit kursi oh belok sana jalan ahmadi lurus saya mahu ke mana ya tadi saya cari rumah hakim ha ni kawan-kawan rumah hakim ni saya mahu cari ke sini saya mahu ke sini tapi di mana jalannya saya pun tak tahu apakah ada tulisan lagi sini kalau tidak ada tanda-tanda jadi kita ambil kiri sahaja itu ada lembu kawan-kawan lembu atau sapi dandan lumayan besar itu tanduknya dah besar juga kuling sebelah sana itu masih anakan anakan sapi nanti insya Allah sebelum raya haji nanti kita akan buka bagi orang-orang yang berkemampuan yang ingin berkorban di Kepulauan Riau nanti bisa menyalurkan bantuannya lewat channel Sandal Jepit insya Allah semoga itu nanti akan terwujud ini ada situs istana kantor istana kantor adalah bekas kediaman Raja Ali Marhum kantor atau Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau ke-8 ok kita kita tak masuk kita sampai tangga ini saja ok kita akan turun lagi ke jalan ini ada Perigi Sulu Perigi Sulu merupakan salah satu Perigi Sumur Sumur tua peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang terletak di Kampung Tengah penyengat oh ini namanya Kampung Tengah berarti kawan-kawan ok kita lanjut lagi oh tunggu kita lihat dulu Perigi Perigi Sulunya ini dia jurni airnya kenapa dikasih jaring-jaring kait gini supaya sampah tak masuk atau daun-daunan ok kawan-kawan kita akan ke sana jadi pulau penyengat di tahun 2024 beginilah suasananya jalannya pun mulus cuman masih banyak daunan yang belum disapu ataupun sapunya itu mungkin pagi hari kita sampai sini siang hari setelah kita sholat zuhur tadi di masjid penyengat kita langsung eksekusi tempat ini kita ambil videonya ok kita lanjut lagi ini kawan-kawan banyak sampah dan daunan biasanya ada petugas kebersihan kalau pagi hari atau sore hari saya pun kurang ngerti lah saya kurang faham ini ada perigi tuas 1 jadi ada perigi tuas 1 tua 2 sampai tua 7 kalau tidak salah itu jalan ke istana kantor tadi saya akan cuba kita akan ke sana kita akan cari apa tadi rumah hakim jadi sebelah sini hutan kawan-kawan jadi yang kita dengar itu binatang-binatang apa nombor dia kampung melayu di pulau penjengat ni rumah dia besar-besar cantik-cantik lawa-lawa kawan-kawan beda dengan rumah-rumah kampung melayu yang ada di kota Tanjung Pinang yang bagian sisir lah sama dengan di Bintan dia memang betul-betul kampung kalau ini kalau kita lihat dari rumah ini rumah-rumah kota cantik-cantik ini kita bisa sewa becak motor ini 40 ribu rupiah tapi kita tak nak kita nak jalan sendiri Nek pergi nanya Nek mau ke istana kantor itu di mana eh rumah Hakim jalannya di mana oh itu bukan nama orang tempat apa wisata itu ini maksudnya ini rumah Raja Haji Abdullah yang mana jalan dia bu kurang tahu juga bu yang ini ini berarti ini lurus ini kan belok kiri belok kiri ada sekolahan nanti ada simpang belok ke kanan belok ke kanan ok ok baik bu ok makasih ya bu ok kawan-kawan jadi kita lurus belok kiri ada simpang tiga kita belok kanan itulah tujuan kita itu kawan-kawan tapi sebelum sampai ke sana kita kasih tengok-tengok lah suasana pulau penjengat di tahun 2024 ini kedai Seri Rezeki mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah jadi kalaupun saya tengok-tengok di pulau penjengat ni banyak orang-orang senang lah nak jumpa orang-orang susah itu susah itu pula kalau kita tengok dari rumah-rumah rumah besar beton semua mewah lah ok ok kawan-kawan kita akan coba ikuti petunjuk dari ibu tadi kita akan below kiri belombangnya lumayan nah disini ada surau ini surau sepertinya yang dikati 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 yang dikati 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 Nah itu udah mau simpang tiga, itu depan kita itu yang ada warna Kayak pos warna biru, itu udah simpang tiga, nanti kita akan belok kanan dan ini lapangan takraw ni kawan-kawan Tengoklah, rumah orang sini memang lawa-lawa besar gedung, jumpa orang susah, susah juga memang Oh tu ada rumah panggung kata tu Oh tu bunyi token bahaya bunyi tu kan kawan-kawan Kalau malam, kalau kita tak isi, selesailah, gelap Sesuai petunjuk tadi, ini simpang tiga, ini sekolahnya, kita belok kanan Nah tu di depan kita udah banyak pokok neo Nah di sini ni kawan-kawan, Masya Allah, belakang tu laut Ini rumah kosong Sayang ni rumah ada besar, tapi kosong Ini rumah panggung Ini rumah panggung tak berpenghuni kawan-kawan, dan di belakangnya tu, laut Itu kawan-kawan, cuba kita kesana dulu Ambil video tepi laut Kurat gelombangnya lumayan lah Ini salah satu rumah warga eh Tapi kayaknya kosong, dan rumahnya pun terahnya udah miring Kayaknya memang udah tak layak ni Nengok kaki-kakinya pun kurus-kurus kaki dia Ok, kita akan lanjut terus ke jalan tu Karena di depan itu, itulah yang kita tuju tadi tu Nak kita tuju rumah hakim Jadi jaman dulu itu Hakim itu sudah ada di sini kawan-kawan Dan peninggalannya itulah Itu dah Rumah hakim Ini perigi tuan nam Perginya itu di sana Ini kawan-kawan, ini ada rumah Rumah panggung lama Ada tulisan Ada tulisan Radio antar penduduk Indonesia Ini rumah cantik, lawak kan Warna biru Ini dia kawan-kawan Rumah hakim tu Cuman Jalan sana Becek kita lewat sini Bismillahirrahmanirrahim Ini rumah hakimnya kawan-kawan Ini rumah hakimnya kawan-kawan Yang saya maksud itu Dan Bangunannya itu dari Batam merah ya Batam merah Yang disusun gini dia Bukan gini, gini Kalau batam merah kan Memang harus disusun seperti itu Rumah raja Rumah raja Haji Abdullah Rumah bangunannya ini Ini adalah bekas rumah raja Haji Abdullah yang dikenal dengan Abu Muhammad Adnan atau Engkuh Haji lah Dan ada yang sebut juga ini Rumah hakim Kalau tak salah saya ya Tapi kalau salah Yang nonton Mohon diberikan komentar yang betul Di bawah kolom komentar ya Biar kita sama-sama tahu Apa yang kita tak tahu Jadi Tahu insya Allah Ini bangunan sejarahnya Situs sejarahnya Kita tak usah masuk lah ya Tapi tak apalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini ada ruang-ruang kan Ini termasuk salah satu Situs sejarah bangunan tua ini Jadi bangunan utamanya situ tu Dalam Jadi kita Ambil jalan keluar lagi Kita akan tengok-tengok Tempat lain Ini pun gerimis Masih tu ada jalan Coba kita masuk Boleh tak ya? Tak tahu ini jalan kemana Tembusnya Ini rumah Rumah orang Ini yang nyeru Kayak bangunan tua juga Oh rumah warga Ni Ternyata Ini jalan tembus Ke rumah warga Kawan-kawan Kebanyakan rumah orang sini warna-warna kuning Tapi rumahnya pada Kosong semua Tengok Coba kita ke depan sana lagi Jadi kita keluar lewat jalan ini lagi Karena memang Ini satu-satunya akses Jalan utama Untuk keluar masuk rumah ini Dan jalannya tu disusun Paping blok Kayak gini Tengok Tengok Ini ada tulisan lagi ni Apa benda Situs Taman Pantai Jadi Taman Pantainya inilah kayaknya ni Bismillahirrahmanirrahim Jadi kawan-kawan Kota Tanjung Pinang Itu dia kawan-kawan Dan sekarang sana mendung Mungkin boleh jadi sana Sudah hujan Tapi di Pulau Penjengat ni belum Masya Allah Cantiknya pemandangan di sini Okey lah kawan-kawan Kita lanjut lagi cari Jalan yang bisa kita lewat Karena jalan sini Semua rata-rata basah Jadi Jadi tujuan kita tadi tu Mau ke rumah Rumah Hakim ini Dan sudah sampai Jadi video kita mungkin berakhir sampai di sini dulu Jadi sebelum sampai akhir video ni Ini Kita iklankan lagi ni Ini kawan kita ni Kemana-mana Kalau ke nyeberang pulau Itu kita sama-sama berdua Nama channelnya In Rasis Vlog Yang dulu In Rasis Stories Jadi udah ganti nama Kemarin udah kenduri Dan undang kita juga Jadi Oke udah resmi Apa lagi ya Ini kita Wih Ini sampah besera ni Allah Jadi kawan-kawan Jadi video kita berakhir Sampai di sini dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa